Ketua DPW Nasdem sekaligus pertemuan 9 lingkup Forum Komunikasi Kerapatan Adat 9 Nagari atau FKKASN Kota Padang Forum ini diantaranya dihadiri oleh perwakilan Kenagarian Nanggalo, Kota Tangah, Kuranji, Paulimo, Limau Manis, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Bunggoy, dan Taluk Kabung Pertemuan dilaksanakan di Lubuk Kilangan pada Kamis lalu Sementara itu keinginan Fadli Amran untuk maju sebagai wali kota Padang disambut baik Nini Mama yang hadir Fadli Amran dinilai sosok yang perlu dipertimbangkan diperhitungkan setelah sukses di kota Padang Panjang Dalam pertemuan ini Fadli Amran yang telah menyatakan maju sebagai wali kota Padang Yang meminta dukungan dan restu dari para Nini Mama Fadli Amran dalam kesempatan itu mengakui doa restu Nini Mama sangat berarti dan menambah semangat pada dirinya dalam pencalonan di Pilkada mendatang Ada perihal tentang bagaimana bentuk perhatian dan kerjasama dari pemerintah dan kerapatan adat selaku pemangku adat Dan kami menyampaikan pengalaman kami di kota Padang Panjang yang menerbitkan perdana negari dalam kota Sehingga negari dalam kota itu dapat terfasilitasi, dapat berkomunikasi, dapat terafiliasi dengan segala bentuk program pembangunan pemerintah Ketika kita berbicara tentang pembangunan manusia atau pembangunan sebuah kota Tentu juga harus memikirkan bagaimana pengimplementasi penguatan nilai-nilai dari kota tersebut itu bisa terlaksana Khususnya di Minangkabau tentu penguatan nilai-nilai adat Begitu juga dengan nilai-nilai agama Tentu bagaimana pemberdayaan organisasi Islam ini sangatlah penting Sehingga betul-betul tungku tiga sejarangan ini bisa dapat dampak dalam visi-visi pembangunan kota Kedepadang Dan itu adalah komitmen kami Dan ini sudah kami laksanakan sebelumnya insya Allah juga akan kami kembangkan di kota Padang Tim Liputan Padang TV